Yara-yara ditersangkau kasus dugaan penadahan barang curian sandi, kini bisa menjalani kehidupan normal? Pekerja Yocen Motor tersebut bebas dari tuntutan hukum bekat restoratif justis Kejaksaan Negeri Cambi. Pertama kali kejari Cambi melaksanakan penyelesaian pekaroh berdasarkan restoratif justis atau keadilan restoratif, dalam pekaroh tindak pidana penadahan. Ganti-ganti, informasiko sekaligus untuk perjumpuhan kita pada Borgol hariiko. Sampai jumpa pada Borgol esok hari di Jambi yang Sama. Saya Muhammad Radil undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jek TV Inspirasi Kido. Bekerja cucian motor sandi, yang sebelumnya menjadi tersangkau kasus dugaan penadahan barang curian, bebas dari tuntutan hukum bekat restoratif justis Kejaksaan Negeri Cambi. Penyelesaian pekaroh dengan sistem keadilan restoratif justis itu sesuai perintah Jaksa Agung, yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan. Deksi petarani selaku kasih penkum kejati Cambi membenarkan hal tersebut. Pertempat dikejari Cambi telah dilaksanakan pembebasan tahanan yang bernama Sandi. Tersangkau ditetapkan telah menerima restoratif justis atau keadilan restoratif, sehingga bebas dari tuntutan hukum. Di Kejaksaan Negeri Cambi telah dilaksanakan pelepasan tahanan atas nama Sandi, dikarenakan yang bersangkutan telah ditetapkan memperoleh perdamaian dalam rangka restoratif justis. Yang pertama, yang bersangkutan dilepaskan, dibebaskan dari tahanan, dikarenakan melakukan perbuatan penadahan pasal 480, yang ancamannya kurang dari 5 tahun. Terus telah ada perdamaian antara korban dan pelaku penadahan, di mana yang bersangkutan pernah menerima HP hasil jual yang kemudian bisa dijual kembali kepada orang lain dan hasilnya telah merugikan korban. Di sini, si pelaku tidak mengetahui barang tersebut berasal dari mana, oleh karenanya Jaksa pada Kejaksaan Negeri Cambi mempertimbangkan penghentian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif justis kepada pimpinan, yaitu Jaksa Pemuda bidang tidak pidana umum. Sebelumnya tersangkau, kasus tugaan penadahan barang curian Sandi diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Sandi merupakan penada dari tersangkau Andre, selaku pencuri handphone Samsung VPC7 Warno Putih dan Samsung Note 20 yang merupakan barang hasil kejahatan yang diambil Andre pada Sabtu 11 September 2021 di depan Masjid Miptahul Chana, kejamatan kota baru Kota Cambi milik Ade Muammar Alius. Lalu kemudian Andre memberikan selaseko handphone ke Sandi. Handphone tersebut digasak Andre dengan cara memencahkan kacu mobil merek Honda Mobilio saat korban sedang melaksanakan sholat subuh. Iqbal, Cek TV, Ngabal.